Hai jumpa lagi hobi ulun kini kita ingin coba sehari sebentar berbagi laut video soal rlbc Hai ini kita segera sering singkat Hai tips mengatasi backlash atau kusut Hai mungkin punya rlbc tapi memakainya kusut terus settingannya belum pas belum dapat kita coba yang pertama mungkin di break sistemnya coba kawan setting di nomor yang nomor yang di maksimal biasanya setiap break system di rlbc macam-macam kalau disini adalah ini satu disini satu sampai enam nah ini satu sampai enam Hai disini saya mau coba memakai satu di nomor tiga karena kita sedang langsung saja jadi hasilnya tidak jauh dan tidak dekat jadi sedang ini kebetulan rlbc pakai break system centrifugal bisa kita lihat dalamnya jadi ada jenis-jenis rlbc magnetik dan double break dan centrifugal dan ada juga yang jenis bc digital control ya kalau yang baru-baru sekarang ini sistem pin saya on kan dua ini dua ini 12 jadi ada empat pin saya on kan dua ini on ini on ini off ini off karena kita coba settingan di medium Hai kemudian kita setting di umpannya upannya juga kalau bisa kalau casting gabus biasanya beratnya itu sekitar tiga gram setengah sampai empat graman lebih bahkan ada yang sampai 5 gram ukurannya juga bervariasi ada yang tiga setengah cm ada yang empat setengah cm rata-rata biasanya kalau casting gabus di lapangan seperti itu jenis umpannya ini kita timbang dulu jadi setelah kita tekan tumbarnya ini umpan usahakan turunnya itu pelan jadi apabila turun umpan jatuh menyentuh air set ininya tidak kusut bisa dilihat ini adalah gambarannya ini masih terlalu cepat nah akhirnya disini bulet atau kusut jadi apabila kita langsung casting kan pasti disini akan kusut jadi kita setting lagi di 10 tensennya disini ini kita kencangkan searah jarum jam jadi cara mengencangkannya jangan terlalu kencang nah ini lumayan jadi kita coba lagi bisa dilihat sininya kita tekan kita lepas jari jempolnya umpan turun jatuh ke air ininya tidak kusut kurang kurang yakin coba di tanah jadi intinya umpan itu harus turun turunnya itu jangan terlalu cepat dan jangan juga terlalu lambat pada intinya tetap harus turun umpan itu seperti ini kita coba lempar lemparnya jangan terlalu kencang selau saja jadi oh ada yang ngejar ada yang ngejar ada ikan yang ngejar jadi pada saat kita melempar seperti dilihat tadi disini kita melempar ininya mutar seret coba kawan lihat umpannya ketika umpan mau jatuh ke air langsung jari jempol kita cepat-cepat menekan set jadi jangan sampai umpan duluan yang jatuh menyentuh air jadi pada intinya seperti ini seandainya kita melempar seret mutar umpan belum jatuh ke air kita tekan disini seperti itu jadi selau bisa dilihat lagi ilustrasinya saya lempar umpan mau jatuh tekan nah seperti itu maklum di awal-awal menggunakan rel bc pasti perlu adaptasi jadi yang belum pernah menggunakan rel bc kemudian beli rel bc bisa dipastikan perlu waktu mungkin satu sampai berapa hari kemudian baru bisa itu pun kalau sehari-hari kita coba terus jadi setelah gampang setelah bisa tahu settingannya itu akan mudah melakukan casting kita lihat lagi jadi setelah dapat tadi adaptasinya apabila kawan ingin coba ganti umpan lagi bisa beda dengan beda berat bisa dan usahakan setelah ganti umpan beda berat di cek lagi apakah masih stabil kalau pun masih stabil tidak perlu di setting tapi kalau stabilnya berkurang atau umpan terlalu cepat biasanya kalau beratnya bertambah umpan terlalu tepat kita coba kencangkan lagi di spool tensionnya sini nah ini kita coba dan biasanya di lapangan kalau pakai umpan seperti ini ini kan biasanya kemasuk air nah ini kemasuk air sehingga berat berat bendanya ini bertambah lah seperti itu lah kira-kira karena bertambah air jadi pada saat kita memakai itu agak bertambah berat usahakan juga sambil di setting juga iseng-iseng sambil di seperti ini nah kalau masih stabil boleh kita lempar seperti ini istilah kita long case itu tergantung spot kalau supportnya luas bisa kita long case tapi kalau supportnya tidak luas atau seuprit sedikit jadi percuma kita long case jadi biasanya long case atau tidak long case itu tergantung situasi spotnya seperti apa jadi seperti ini tadi kita coba melempar ini nya di tekan jadi umpan jarak umpan dengan ujung joran usahakan dua kilan ya sekitar setengah meter atau 40 cm lah kira-kira seperti ini tapi ada juga yang seperti ini itu tergantung tipe kita enaknya seperti apa kita lemparnya tidak masalah cuma rata-rata biasanya seperti ini nah ini seperti ini juga bisa kita coba bisa kita lihat umpan mau kita lempar umpan hampir mau jatuh segera kita tekan disininya itu biasanya awal-awal seperti itu nah ini coba nah ini nah ini apabila terlambat kita menyetop umpannya sudah jatuh kita terlambat akan terjadi seperti ini nah ini tapi tidak terlalu kusut disini hubungannya dengan di awal kita nyetting umpan itu apakah ada hubungannya ada di awal tadi kita setting umpan untuk menstabilisasi ya seandainya kita tidak setting di awal seperti tadi mungkin kusutnya yang saat kita lempar tadi akan lebih parah seperti itu seperti itu jadi intinya disini tidak menjamin 100% kita ngelempar tidak kusut tidak kusut tidak kusut pasti kuncinya adalah di jari jempol dan kita lihat umpan itu kalau mau jatuh segera tekan jadi harus fokus terus lemparnya pelan umpan mau jatuh set seperti itu menekan di spool rollnya ini jangan terlalu langsung spontan set kalau bisa sambil pelan-pelan merasakan putarannya seret seperti itulah nah biasanya selain kita untuk menyetop di spool rollnya ini menghindari kusut biasanya diantaranya kita bisa mengestimasi jatuhnya umpan itu di titik yang kita hendaki misalnya kita ingin mencoba di ujung seperti seperti kubangan atau titik-titik spot kecil pusinya bisa kita coba lempar apabila kelebihan langsung kita rem nah jadi umpan itu bisa tepat jatuh di posisi yang kita inginkan mungkin kalau spot seperti ini gampang kita sesuka hati yang lempar tapi kalau kita menemui spot yang mungkin bisa dikatakan seperti ini atau seperti jalur-jalur di kanal sawit di sawitan kebunan sawit atau di sawah-sawah itu biasanya kendalanya kita lempar harus benar-benar pas kalau posisi seperti ini kan gampang nah ini set nariknya pelan kita sambil belajar juga usahakan juga kalau pada saat kita casting lempar lihat di belakang kita jadi jangan sampai ada sebuah ranting ranting-ranting seperti ini ini kalau kita ngelempar kita jorannya kan terlalu ke belakang jadi nanti ujung benang ini akan nyangkut di sini sehingga saat kita spontan ngelempar ini akan langsung otomatis istilahnya itu terberubut atau kusut kusut bukan main parahnya biasanya sering terjadi di setiap kawan-kawan kita casting di lapangan pasti semua pernah mengalami saya pastikan termasuk saya sendiri saya berapa kali karena kita tidak tidak apa tidak teliti di karena sedang asik casting tahu-tahu di belakang ada ranting pada saat kita ngelempar langsung serut kusut jadi usahakan sambil dilihat-lihat juga di posisi belakang mungkin sekian dulu sharingnya jadi seperti tadi mohon maaf apabila panjang ceritanya semoga ada manfaat sedikit ini mereview kembali barangkali ada yang masih terkendala soal rel bc khususnya di istilah backlash atau kusut terima kasih salam satu hobi salam strike assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih